Kembali ke tanah air pemirsa akibat pembakaran sampah sembarangan. Sejumlah lapak pedagang di Pasar Curug Kabupaten Tangerang, Banten, ludes terbakar. Sementara puluhan kendaraan yang tengah diservis di sebuah bengkel hangus terbakar di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Kobaran api membumbung tinggi dari sejumlah lapak pedagang yang terbakar di Pasar Curug Kabupaten Tangerang. Dimantu warga sekitar, pedagang yang panik berusaha menyelamatkan barang dagangan mereka. Diduga kebakaran dipicu pembakaran sampah di area Pasar yang dilakukan orang tidak dikenal. Di lokasi berbeda, kepulan asap dan kobaran api terlihat dari sebuah rumah makan di Jalan Raya Legok, Kabupaten Tangerang. Besarnya kobaran api membuat pengunjung dan pegawai rumah makan berhamburan menyelamatkan diri. Sepuluh bangunan dari bambu dan atap ilalang serta dapur rumah makan, ludes terbakar. Diduga api pertama kali muncul dari area dapur. Sementara sebuah bengkel hangus terbakar di desa Wako, Balu Agung, kecamatan Kabangka, Kabupaten Muna. Akibatnya 10 sepeda motor dan sebuah mobil pikap yang tengah dalam perbaikan turut terbakar. Diduga kebakaran akibat tabung gas yang digunakan menambal ban mengalami kebocoran. Tim Liputan AI News melaporkan.